Sejarah Satu Muharram Tahun Baru Islam Sejarah Tahun Baru Islam ditandai dengan pertanda besar yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W. dari kota Mekah menuju kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad S.A.W. tinggal di kota Madinah. Tahun pertama Islam diawali pada masa Umar bin Khotob yaitu 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad S.A.W. Muharram diartikan sebagai bulan yang diharamkan, diharamkan untuk berperang. Dahulu orang Arab meyakini bulan Muharram adalah bulan yang suci sehingga tidak boleh dinodai dengan peperangan. Terima kasih telah menonton! Pada bulan Muharram ini terjadi beberapa peristiwa penting diantaranya adalah Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berlabuhnya kapal Nabi Nabi Nuh alaihi salam di Bukit Juhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang membinasakan. Lalu selamatnya Nabi Nabi Ibrahim dari Siksa Raja Namrud berupa api yang membakar dirinya. Lalu dibekah AL-Nabi Nabi Nuh alaihi salam diина. Lalu dibebaskannya Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Lalu Nabi Yunus alaihi salam selamat keluar dari ikan paus Lalu Nabi Ayyub alaihi salam sembuh dari penyakit yang menjijikan Dan terbelahnya laut Nabi Musa alaihi salam sehingga Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Raja Pir'aun Karena mempunyai banyak peristiwa penting dalam Islam sehingga menjadikan bulan Muharrem sebagai tahun baru Islam Sebagai bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita sambut tahun baru Islam 1443 Hijriah dengan penuh semangat baru Untuk kembali ke fitrah orang tua dan fitrah anak Meraih Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuju surga bersama keluarga Muharrem Mubarak Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Mubarak Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah Mubarak Selamat Tahun Baru Islam 1544 Hijriah